Yang hari ini juga sudah mulai berakhir, memang proses evakuasi ini sudah dilakukan sejak pagi tadi. Dan sumber dari asap ini memang berada di lantai dasar gedung Kementerian Perhubungan. Namun ini tidak ada percikan api sama sekali, ini hanya asap tebal hingga ke lantai 25. Namun asap tebal ini hingga sekarang belum dapat dipastikan apa penyebabnya. Minggu siang petugas Damkar masih menyisir lantai dasar hingga lantai 25 gedung Kementerian Perhubungan RI. Tidak adanya kebaran api membuat petugas sulit mencari penyebab dari asap. Dari semua penyisiran kita dapatkan bahwa tidak ada kebakaran berat di semua lantai. Jadi ada satu asap-asap itu muncul karena memang di dalam lorong-lorong yang sampai tadi diketahui sampai di lantai paling atas. Sementara itu tim medis RSCM telah berhasil mengidentifikasi tiga orang jenazah. Yang merupakan korban tewas akibat kebakaran di gedung Kementerian Perhubungan Jakarta Pusat. Tim medis menemukan penyebab tewasnya korban berasal dari asap kebakaran gedung. Dari hasil pemeriksaan luar itu memang kita tidak menemukan luka bakar. Luka bakar itu juga cuma satu kecil, kecil sekali. Yang satu lagi juga luka lecet ya. Jadi, apa namanya, yang banyak itu hampir seluruh permukaan tubuhnya itu tertutup atau terpapar ini korban dengan jelaga. Jenazah Muhammad Ridwan Emaldi sudah dipulangkan ke keluarga di kawasan Pondok Gede Bekasi. Sementara itu keluarga jenazah Santoso dan Hairul sudah menemui pihak RSCM dan sedang melengkapi berkas dari pihak kepolisian. Sekitar pukul 3.30 minggu dini hari, petugas keamanan gedung Kementerian Perhubungan Jakarta Pusat melihat ada asap dari beberapa lantai. Petugas langsung mematikan panel listrik yang berada di lantai satu. 17 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan. Terima kasih. Terima kasih.